KPU Kabupaten Batanghari telah melakukan rapat pleno penetapan daftar pemilih tetap atau DPT. Dari jumlah DPSHP, sebelumnya terdapat pengurangan yakni 222.600 menjadi 222.203 orang, mengalami pengurangan hingga 397 orang, dan akibatnya ditemukannya data ganda. Ahmad Halim, Ketua KPU Batanghari menjelaskan, jumlah daftar pemilih tetap di Kabupaten Batanghari setelah dilakukan pleno terbuka, mengalami pengurangan dari jumlah 222.600 pada DPSHP. Setelah ditetapkan dalam rapat pleno terdapat 222.203 orang, jumlah daftar pemilih tetap di Kabupaten Batanghari. Dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 113.325 dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 108.878 orang, yang tersebar di 124 desa dan kelurahan 8 kecamatan. Sementara untuk jumlah TPS tidak mengalami perubahan, yakni 908 TPS. Halim menjelaskan perubahan data pemilih diakibatkan terdapatnya data ganda dan sebagian terdapat pemilih yang telah wafat. Ada perubahan atau pergeseran data dari DPSHP akhir, yang dilakukan oleh PPK di Kabupaten Batanghari. Pergeser data itu agak terdikasi ganda dan minat, tapi kebanyakan ganda. Di DPSHP akhir, total DPT itu 222.600, dan kita tetapkan kemarin, pertanggal 21, 222.203. Artinya ada pengurangan jumlah DPT itu sebanyak 397 orang. Apa penyebabnya? Penyebabnya ganda dan meninggal, tapi kebanyakan ganda. Karena memang itu, kita kan menggunakan aplikasi, jadi NIK dan nama itu pasti terdeteksi. Selain itu, Halim menjelaskan, untuk pemilih di Kabupaten Batanghari, bila masih ditemukan adanya warga yang belum masuk dalam daftar pemilih tetap dan memiliki dokumen identitas KTP elektronik, diharapkan segera melapor ke PPK maupun PPS di tingkat TSA maupun kecamatan. Selamat Riyadi, Cek TV, melaporkan. Selamat menikmati.